Gunungan ini akan diarak bersama-sama dan diiringi pasukan gajah menuju Masjid Gede Kauman untuk didoakan. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak tradisi dan kebudayaan sejak dulu kalah. Salah satu tradisi yang biasanya dilakukan oleh keraton Yogyakarta ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri tiba, yaitu tradisi grebek syawal. Seperti apa tradisi grebek syawal ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu grebek syawal? Grebek syawal dilaksanakan pada satu syawal sebagai bentuk syukur atas datangnya Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebelum grebek syawal dilakukan, keraton Yogyakarta terlebih dahulu menyiapkan tujuh gunungan dalam acara bernama Numpelak Waji. Ketujuh gunungan tadi terdiri dari gunungan Kakung, gunungan Gepa, gunungan Estri, dan gunungan Pawuhan. Prosesi grebek gunungan ini akan diarak bersama-sama dan diiringi pasukan gajah menuju Masjid Gede Kauman untuk didoakan. Kemudian gunungan tersebut akan diletakkan di tiga tempat berbeda yakni Pura Pakualaman, Masjid Gede Kauman, dan juga Kepatihan. Gunungan yang berada di Masjid Gede Kauman akan diperebutkan oleh masyarakat atau biasa disebut menggerebek. Dihadiri ribuan orang. Meskipun prosesi keluarnya gunungan baru dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, ribuan orang baik wisatawan maupun warga sekitar telah berduyun-duyun mendatangi lokasi acara sejak pagi hari. Salah satu hal yang paling ditunggu yaitu momen berebut sesaji gunungan karena dipercaya akan memberikan keberkahan. Momen-momen inilah yang selalu dirindukan oleh masyarakat Yogyakarta dan para wisatawan dari berbagai daerah. Ditiadakan selama pandemi Karena tengah dilanda pandemi virus corona, keraton Yogyakarta akhirnya meniadakan tradisi grebek syawal ini demi menghindari kerumunan. Meskipun begitu, grebek syawal tetap dilakukan dengan prosesi yang berbeda dari biasanya. Hasil gunungan akan langsung dibagikan untuk para abdi dalam keraton Yogyakarta. Nah kids, itulah fakta menarik tentang tradisi grebek syawal di Yogyakarta yang dihimpun dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.